Siapa sih yang tidak kenal sama ayamannya anak jalanan? Hampir di seluruh jalanan yang ada di kota Makassar ini, pasti kita bisa temukan anak jalanan. Apalagi di sudut-sudut lampu merah kota Makassar. Ada yang beberapa warga masyarakat mungkin merasakan kerisihan keberadaan mereka. Dinas sosial pun sudah turun tangan untuk mantisipasi keberadaan mereka. Tapi jumlahnya, semakin hari kita bisa lihat mito, semakin sebanyak. Oke, mari kita dengarkan sama-sama tanggapan warga kota Makassar terkait anak jalanan. Tabemba dengan Mbak siapa? Pukut. Dengan Mbak Pukut, Tabemba. Buka bertanya sedikit terkait keberadaannya ini anak jalanan yang semakin merasakan kota Makassar. Bagaimana menurut tanggapan ini? Kalau menurut saya cukup merasakan ya. Apalagi mungkin lebih kekasihan sih sama mereka. Soalnya yang pertama mungkin mereka juga kurang perhatian sama kasih sayang juga. Tapi di satu sisi juga mereka juga nggak tahu gimana cara bertahan hidup. Jadi menurut saya mungkin, apa ya. Saya sih lebih-lebih memilih untuk lebih baik ngajak makan daripada ngasih uang aja sih ke mereka. Tabemba dengan Bapak siapa? Tabemba dengan Bapak Lukas Mesi. Oke Pak. Tabemba katanya sedikit nih Pak tentang keberadaannya ini anak jalanan di kota Makassar yang semakin hari semakin banyak. Bagaimana tanggapan ini? Apakah merasakan kehadiran mereka atau tidak beruat kita? Sebelum saya bertanya, anak jalanan itu banyak mbak. Anak misalkan anak pang, anak jalanan misalkan anak pengamen, geng motor. Itu banyak-banyak anak jalanannya. Maksudnya pertanyaan itu lewat, maksudnya untuk anak jalanan khusus untuk apa, untuk bagian mana maksudnya? Terkhususnya untuk anak-anak jalanan yang biasa mengemis-gemis di jalan sama yang jadi badut-badut di lampu merah itu Pak. Oh iya. Kalau menurut saya itu sih bagusnya kalau orang-orang itu kesilanya orang pinggiran ya. Orang pinggiran itu harus cari nafkah lewat situ ya. Jadi solusinya bagusnya dikurangin loh mbak. Misalkan pemerintah setempat apa begitu, solusi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih layak daripada itu mbak. Soalnya itu sih merasakan sekali masyarakat, khususnya bagi kita driver mbak. Nah itu mengganggu kemacetan kita, kita mau cepat tak bisa. Misalkan Pak Uga di jalan begitu kan, itu merasakan sekali mbak. Betul. Jadi merasa terganggu gini atas keberadaannya? Sangat terganggu, menurut saya sangat terganggu. Kenapa? Dengan Pak Trispin Uswangi. Oke. Bapak, sedikit kamu bertanya-tanya tentang anak jalanan yang semakin hari kita lihat nih semakin banyak di kota Makassar. Bagaimana tanggapan, Pak? Anggapan, kita selama ini masih terganggu, Bu. Dalam perjalanan misalnya di Pertigaan, itu kadang-kadang kendaraan mau lewat, dihalang hidup mereka itu. Banyak jadi ada masalah, kecelakaan gitu, tabrakan. Banyak begitu. Kadang-kadang di lampa merah, Bu. Lampa merah itu terganggu sekali. Itu yang bisa pakai badu, kadang-kadang minta-minta uang. Banyak sekali yang mengeluh seperti itu. Jadi merasa, dirasakan kini dengan keberadaan mereka, Pak? Waalaikumsalam, saya Dr. Potawari. Oke, Pak Dr. Tabe, muka sedikit bertanya, Pak. Bagaimana tanggapan, Pak, ini terkait keberadaan anak jalanan yang semakin banyak di kota Makassar? Jadi begini, terkait dengan anak jalanan itu, itu tugas negara. Dalam konstitusi kita jelas sekali dikatakan bahwa negara itu bertenggung jawab untuk mengurusi soal anak jalanan. Dan jelas sekali untuk melindungi segala bangsa Indonesia, yang kedua adalah mencerdaskan. Jadi negara itu ada dua tugasnya di situ yang paling utama. Negara yang dimaksud itu pemerintah. Pemerintah baik struktur dari pusat, presiden, dan jajarannya, kemudian provinsi, sampai keupatan, kok sampai desa. Dia bertenggung jawab untuk mengurusi dua. Yang pertama pendidikannya anak-anak, yang kedua adalah soal bagaimana melindungi. Jadi itu tanggung jawab daripada negara. Menurut ini, Pak, sebagai warga negara, eh warga kota Makassar, meresahkan atau tidak keberadaannya? Ya tentu, sebagai pengguna jalan misalnya, kita sebagai warga negara tentu kita meresahkan. Akan tetapi kan kita juga ini sebagai masyarakat tentu kita harus mencoba untuk, tidak mencoba untuk membuat mereka rasa sedih. Sebab mereka pada prinsipnya, mereka datang di sana itu minta uang kepada pengguna jalan, itu mereka bukan minta uang untuk beli mobil. Dia hanya minta uang untuk kemudian membeli makanan, beli cemilan, itu saja yang dia butuh. Jadi bagi saya, keliru juga kalau negara menganggap bahwa itu tidak boleh kita memberikan sedekah buat mereka. Sesungguhnya, harusnya negara, pemerintah untuk kemudian membuatkan dia membawa di kedina sosial, supaya mereka diberikan perlindungan-perlindungan, supaya kita ini masyarakat bisa mencarikan uang buat mereka. Saya Bu Norani Sayuti, biasa dipanggil Bu Neno. Oke Bu Neno. Bu Tabe, muka sedikit bertanya mengenai anak jalanan di kota Makassar yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, bagaimana tanggapan, apakah ini meresahkan untuk kita atau tidak? Iya, menurut saya pribadi ya, dan mungkin semua orang juga sama, bahwa keberadaan anak jalanan ini tunggu pasti sangat meresahkan. Karena kenapa sangat mengganggu, terutama di lalu lintas dalam lampu merah itu mengganggu sekali. Contohnya ya, kalau kita stop di lampu merah, mereka ada yang mengutuk-utuk pintu, mengutuk-utuk jendela, malahan kalau kita tidak membuka atau memberi sesuatu, mereka biasanya marah dan agak kasar memukul pintu atau kaca mobil kita. Nah, tapi namanya juga anak jalanan ya dibiarkan saja seperti itu. Yang penting tidak merusak kendaraan yang kita gunakan. Oke, menurut Abu, kira-kira ada solusi untuk pemerintah untuk menangani anak jalanan yang semakin meningkat di kota Makassar? Iya, sebenarnya sudah beberapa kali kalau kita baca di koran atau di sosial media, pemerintah itu sudah beberapa kali semacam mengangkut mereka ya, menaikkan mereka di sebuah mobil, kemudian menempatkan mereka atau memberikan mereka suatu tempat untuk diberikan arahan oleh dinas sosial. Tetapi itu hanya sebentar setelah selesai, mereka kembali lagi ke habitatnya sebagai anak jalanan. Jadi menurut saya, mungkin caranya dijadikan solusi itu, mereka diberikan pekerjaan bagi yang usianya memang sudah bisa, kemudian bagi anak-anak dibantu untuk mereka disekolahkan. Karena saya melihat tidak ada waktu pagi, tengah malam, sampai sudah lewat jam 1 malam pun, anak-anak jalanan itu masih berkeliaran. Dan yang paling penting, orang yang membawa, karena saya melihat bahwa anak-anak jalanan itu ada yang ngedrop mereka ya, ada yang ngedrop biasa naik mobil, biasa juga naik motor, itu yang harus diberantas duluan. Dengan cara ya, itu lagi diberikan sosialisasi, kemudian mereka dibantu apakah anaknya dikasih sekolah gratis, kemudian yang sudah tadi, sudah layak kerja, dicarikan pekerjaan, supaya tidak mengganggu masyarakat di jalanan. Kira-kira menurut ada tidak solusi yang bisa kita berikan kepada pemerintah untuk menangani kasus anak jalanan? Selama ini kita perlu lebih, berarti Pol BP, Polis Pemperanjara itu lebih tegas lagi bagaimana mereka punya tugas itu, yang di jalanan itu, itu yang kita perlu antisipasi itu. Kira-kira solusi apa yang terbaik untuk mengatasi permasalahan anak jalanan ini, Mbak? Kalau menurut saya sebagai orang awam ya, mungkin lebih ke pemerintah ya, bagaimana pemerintah bisa lebih ini, lebih bisa memperhatikan anak-anak usia segitu yang seharusnya sekolah mungkin dikasih wadah untuk sekolah, malah kasihan harus nyari, apa namanya, harus jadi tulang punggung sejak dini, seperti itu sih. Oke, berarti ini kembali lagi ke pemerintah bagaimana menindakinya, Di? Iya, betul. Oke, berarti kira-kira ada solusi yang bisa kita sampaikan untuk pemerintah untuk menangani kasus anak jalanan semakin banyak? Menurut saya sih gini, Mbak, anak jalanan itu misalkan dipanggil mereka semua ke kantor atau di manakah, dikasih bimbingan dulu, terus dikasih lapangan pekerjaan yang layak buat mereka, apa saja yang penting halalnya, Mbak. Penting jalan turun ke jalanan, iya. Solusi memang dalam hal itu, pemerintah juga terkadang memang butuh yang namanya regulasi untuk kemudian melindungi anak-anak jalanan itu. Untuk itu, pemerintah keupatan atau kota provinsi itu harus membuat yang namanya perda kota layak anak. Saya tidak tahu mungkin bekasar sudah ada, saya belum pernah baca, harusnya kalau ada perda itu harus dijalankan. Begitu, sebagai payuh hukum karena ketika pemerintah menganggarkan itu ternyata tidak payuh hukumnya, kan bisa temuan, bisa lagi dipersuatkan dengan anak-anak. Terima kasih banyak Pak Dokter, wawancaranya.